Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Saat ini, kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur, dan ulet atau biasa dikenal dengan nama Agile Learner. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut sebagai MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Pembelajaran dapat terjadi dimanapun. Semesta belajar menjadi tidak terbatas tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium tetapi juga bisa dilakukan di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, bahkan dilaksanakan bersama masyarakat sehingga akan terjadi yang biasa disebut sebagai link and match antara keilmuan dan praktek di lapangan. Melalui kegiatan MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menempuh 1 hingga 2 semester pembelajaran yang nantinya akan disetarakan dengan 20 sampai dengan 40 SKS perkuliahan reguler. Aktivitas yang dilakukan bisa berupa kegiatan di luar program studi mahasiswa, perguruan tinggi yang berbeda, bahkan luar perguruan tinggi, semisal contohnya adalah magang industri. Bentuk kegiatan pada MBKM antara lain meliputi magang industri, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian riset kelompok, proyek kemanusiaan, kegiatan wira usaha, proyek independen, dan yang terakhir membangun desa. Prosedur pelaksanaan kegiatan MBKM dimulai dari awal semester, di mana nantinya mahasiswa akan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan melakukan registrasi dan pengisian kartu rencana studi. Fakultas pada akhirnya akan menentukan dosen pembimbing. Kemudian pada saat pelaksanaan, selama durasi waktu 6 bulan, mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM yang telah dipilih dengan dipantau langsung oleh dosen pembimbing. Dan pada akhir semester, pengumpulan laporan serta ujian dilakukan proses penyetaraan 20 sampai dengan 40 SKS sesuai dengan bobot kegiatan. Seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM harus memenuhi outcome sebagai berikut. Yang pertama adalah logbook dan laporan akhir berupa laporan teknis dan juga laporan aktivitas kegiatan selama melaksanakan MBKM. Dua, disemenasi dengan membuat video kegiatan selama kegiatan MBKM yang dipublikasikan pada media sosial, media cetak, maupun media masa. Dan yang ketiga adalah seminar hasil yang dilakukan bersama dengan dosen penguji. Dengan mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi soft skill maupun hard skill. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan pengalaman berharga dari luar kampus. Dan tentu saja dapat lulus dengan lebih cepat karena tidak perlu kuliah terlalu banyak. Informasi mengenai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat diakses melalui website resmi Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih telah menonton!